Intro Terima kasih sudah menonton! Jadi, gue mulai lirik-lirik HP ini dari beberapa minggu yang lalu ya Dan kayaknya oke juga nih buat dimasukin ke channel ini Dan akhirnya, sekarang kita bisa unboxing juga Yaudah, langsung aja yuk, cus! Kita buka package-nya Nah, jadi gue beli ini Poco dari Shopee Singapura nih Seharga Rp. 759.00 ya Nah, atau hampir sekitar Rp. 8.000.000 lah Jadi ini mungkin hampir setara iPhone SE-nya gue ini Ya, mahalan dikit lah Udah, langsung kita cus! Hajar! Seperti biasa Udah Oke, langsung aja kita buka SIM Salabim Oke, ini dia Dan Ini dia Buku petunjuk Ada apa aja Oke, ini dia punya SIM ejector ya Kayak biasa Terus kita punya Buku petunjuk Yang gue yakin kalian pasti baca nih Ngaku ayo Pada baca kan semua kan? Gak usah malu-malu Yaudah lah Terus Kita punya Uh, casingnya Enak ya Dapat casing nih Jadi kita gak usah cari Dan casingnya ini lumayan Bagus Ini kayak Silikon gitu sih Lumayan Keras Tengahnya Tapi di Sampingnya ini Agak-agak lembek sih dia Terus Ini HP-nya Oh, udah ada tempat buat angkat nih Wow Keren juga nih ya Oke, kita kesampingin dulu Dan Di sini dia dapat Kabel chargeran Habis itu Dia dapat Kepala chargerannya Aduh Susah nih bukanya Maklum ya guys Pertama kali Unbox Barang Xiaomi Oke Chargerannya ini 30W Dan ini dia Connect ke USB A Lanjut ke USB Type-C Ini dia Yaudah Ini dia Acessoriesnya Kita Singkirin lagi Dan ini menu utama kita Oke Nah Kalau kalian lihat Di sini nih Di sini ada tulisan Qualcomm Snapdragon Dragon 865 With 5G Dan Kalau kalian lihat Dia ada Liquid coolnya Artinya apa nih Liquid cooling Jadi Maksudnya Liquid itu kan Cairan Terus Kalau cooling itu Mendinginkan Nah Jadi artinya Dia pakai cairan Untuk meninginkan Suhunya nih Nah Berarti HP ini Kalau emang Haus Kalian Mesti sering-sering Kasih minum ya Haha Garing banget Gue Nah habis itu Dia layarnya itu AMOLED Fullscreen display Habis itu Dia ada 64 Megapixel kamera Ada 4 ya kameranya Terus bisa shoot 8K Video Dan baterainya 4700 mAh 30W fast charging Yang katanya sih ya Dalam 0-100% itu Dia bisa nge-charge Sampai cuma 63 menit tuang nih Gila Dari 0-100 Karena dia emang fast charging Langsung aja Kita buka Enak banget suaranya Nah Kalau kalian lihat Di sisi sampingnya itu Dia ada volume button Terus Wah Gila Power buttonnya keren abis ya Warna merah gitu Gue gak pernah sih Ngeliat yang kayak begini Kira-kira ada HP lain gak ya Yang kayak begini Warnanya beda sendiri Terus Di atas Dia ada AR blaster Terus Ini Buat kameranya yang nongol Harusnya kalian udah tau nih Ada kamera pop-up yang nongol Nah Dari itu dia ada 3,5 mili jack Buat pake Earphone Habis itu Di bawahnya Dia ada Buat sim cardnya Masukin disini Terus disini ada USB type-C Dan dia ada Speaker nih Sayang ya Speakernya masih mono nih Cuman satu doang Dia disini Oke Di bagian Belakangnya Dia ada Kamera 4 biji Nanti gue jelasin Lebih detail Terus ada flashnya Disini ada tulisan Poco Made in China Model Blablabla Xiaomi Communication Sudah langsung Kita nyalain aja Dan Ini pertama kalinya Gue nyalain HP Xiaomi Dan Poco nih Keren Oke nih Akhirnya Udah keload So juga Semuanya Dan ini Kalau kalian lihat Wow Ini kalau kalian lihat Displaynya ini Luas banget ya Full screen nih Tanpa ada front camera Dan kalau lihat Bezelnya Di samping nih Tipis juga nih Cuman bagian atas Sama bawah Dikit doang Kecil ada bezel Dikit Dan ini kalau kalian lihat ya Dia udah Corning Gorilla Glass 5 Di depan Sama di belakang Dia jadi bahannya kaca ya Terus Dia juga Yang tadi Kalian udah sempat lihat Fingerprint Display Ini buat buka Nah untuk kamera depannya nih Walaupun ini bukan teknologi yang pertama kalinya Tapi kamera depannya yang bisa nongol ini nih Sesuatu yang baru buat gue Kayaknya lumayan keren sih Apalagi ditambah efek-efek LED Dan suaranya yang bisa diganti loh Nih gue tunjukin ya Kayak gini nih Hehehe Canda deh Kayak gini Kayak gini Tuh kan Suaranya pun kalian bisa ganti Tuh kan Nora kan Emang gue lagi nora banget sih Oh iya nih Kalian lihat nih Kalau Kebanyakan nora nih Keluar kayak begini You are opening the front camera To frequency Eh To frequently Oke got it Dan disini dia ada 4 Yang 4 kamera tadi gue bilang itu Ada 64 megapiksel Dia Yang utamanya Terus dia punya ultrawide 13 megapiksel Dan ada 5 megapiksel Buat telephoto atau makro Dan 2 megapiksel Buat depthnya Nah terus sekarang Apakah ini pantes Dibilang flagship killer Hmm Susah dijawab ya Karena emang Masih ada beberapa Yang menurut gue kurang sih Kayak misalnya dia Sebenarnya di websitenya Gue coba cari tau Cuman sayangnya Dia gak ada mention Punya IP certification ya Atau yang water resistant itu Terus habis itu Dia gak bisa Fast wireless charging Dan buat kalian nih Yang gamers Dia Cuman 60 hertz Doang Padahal Biasanya yang gamers Gamers gini kan Dia butuhnya yang 90 hertz kan Frame per second Nah habis itu Speakernya Dia masih mono Itu sih yang menurut gue Kayaknya masih agak kurang Srek Cuman ya Gue ngerti sih Pertimbangannya itu Mereka kan juga mikirin Dari sisi harganya Jadi sebisa mungkin Harganya dibikin rendah Supaya bisa menjaga Banyak orang Walaupun Kalau kita bandingin Sama Poco F1 Yang generasi pertamanya Harganya lumayan Next significant ya Dari HP ini nih So Jadi Apakah kalian tertarik Pengen hajar ini HP Karena harusnya ini HP Bakal keluar di Indo Gak lama lagi ya Secara beritanya nih Gue udah lumayan denger Dimana-mana bakal keluar Nah Kalau kalian misalnya Buat kalian yang gak tertarik Ini kira-kira kenapa Apakah harganya Design Brand Kalian komen ya Di bawah ya Jangan lupa Subscribe channel ini Kalau kalian mau tau Lebih lanjut Tentang HP ini Karena gue bakal review detail Mulai dari baterai test Kamera Performance Gaming Test Test Vlogging juga Yang kayaknya udah gue lakuin Di iPhone SE sebelum-sebelumnya nih Udah dulu ya Eh Belum di-like tuh videonya Di-like dulu ya Yaudah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye